Ratusan warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berbondong-bondong menyerbu pasar murah Ramadan yang dilaksanakan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pali di lapangan Ampera Kecamatan Talang Ubi. Sekda Kabupaten Pali, Robi Kurniawan, membuka pasar murah yang ditandai pemberian secara simbolis paket sembako kepada warga. Kita menjelaskan dalam kelasan, dalam hari raya, biasanya ada kenaikan harga-harga 9 barang. Jadi pada hari ini, Dharma Wanita Persatuan sudah mengeluarkan inisiasi untuk berpenggiatan untuk membantu masyarakat dalam rakyat menghadapi rumpulan komadil. Ini tadi sudah diberikan subsidi dari paket yang seharusnya juga Rp105, jual Rp70.000, yang diberikan Rp35.000 per paketnya. Jadi hari ini kalau tidak salah diberikan Rp1.000 paket dengan subsidi Rp35.000, di samping itu juga akan ada kegiatan-kegiatan yang penjualan yang dengan harga yang subsidi. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Pali, Rizky Arianti menjelaskan, Pasar murah Ramadan merupakan program kerja tahunan bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, serta dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dengan harga yang lebih murah. Setahunan Dharma Wanita, jadi setiap tahun memang kita menganggarkan untuk mengadakan kegiatan Pasar murah Ramadan. Untuk tahun ini kita juga disubsidi dari bangsung ke Babel dan ada beberapa donatur yang kita menganggarkan. Jadi dari Dharma Wanita itu Rp20.000 dan selesainnya itu disubsidi dari bangsung ke Babel dan dari donatur yang kita menganggarkan. Selain menjual sebanyak seribu paket sembah kumpura dengan harga Rp70.000 per paket, pihaknya juga membagikan pakaian laik pakai kepada masyarakat yang berkunjung dalam kegiatan Pasar Ramadan tersebut.